Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, perkenalkan nama saya Wulan Sari Raya Amun, Mium 2042 dari kelas Saita Para kesempatan ini, materi tentang batuan sedimen Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk Yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es Yang selanjutnya diendamkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengenjatan Membentuk sedimen Batuan sedimen biasanya tersusun secara berlapis-lapis dan berdantar Klasifikasi batuan sedimen Klasifikasi batuan sedimen terdiri dari tiga Satu, berdasarkan proses pengendapannya Dua, berdasarkan tenaga alam yang menyangkut Tiga, berdasarkan tempat pengendapannya Nah, berdasarkan proses pengendapannya Batuan sedimen terbagi menjadi tiga Yaitu, batuan sedimen klasifik Yang terbentuk dari pecahan-pecahan batuan sebelumnya Kemudian, dua, batuan sedimen kimiawi Dari proses kimia Yang ketiga, batuan sedimen organik Satu, pengendapan Berdasarkan tenaga alam yang menyangkut Batuan sedimen terbagi menjadi empat Yang pertama, batuan sedimen aerik atau udara Kedua, batuan sedimen akuati atau air sungai Ketiga, batuan sedimen marir atau laut Yang keempat, batuan sedimen glastik atau glanser Berdasarkan tempat pengendapannya Batuan sedimen terbagi menjadi empat Yaitu, satu, batuan sedimen limik atau rawak Kedua, batuan sedimen glupial atau sungai Yang ketiga, batuan sedimen marir atau laut Yang keempat, batuan sedimen teistrik Karakteristik batuan sedimen Karakteristik batuan sedimen disini terbagi menjadi lima Yang pertama, adalah porositas Porositas adalah volume ronggansikasi di dalam batu yang mengandung cairan Yang kedua, permeabilitas Adalah kemampuan air atau cairan lain Misalnya minyak untuk melewati batu dengan bebas Yang ketiga, kebulatan Adalah ukuran dari kekasaran permukaan butiran sedimen Keempat, penyortiran Adalah kisaran ukuran partikel dalam sedimen atau batuan sedimen Yang kelima, matriks Adalah material berbutir halus yang awalnya diindapkan dengan material berbutir kasar Misalnya, pasir dan kelurikir dalam sedimen Yang selanjutnya adalah proses terbentuknya batuan sedimen Proses terbentuknya batuan sedimen Pemikisan yang terjadi oleh pengaku air, es, angin, dan aktivitas mahluk hidup di atas Mengawali pembentukan pada batuan sedimen Partikel yang tertipis kemudian bergerak sesuai dengan media yang mengikutinya Pada satu titik tertentu berhenti dan mengerombol pada tempat tersebut Selanjutnya, partikel yang berkumpul mengalami proses pengendapan atau disebut sedimentasi Proses terbetulnya sedimen ini terbagi menjadi tiga Yang pertama, proses sedimentasi kimiawi Proses ini merupakan proses pengendapan yang melalui perubahan komposisi Pada mineral-mineral dalam suatu batuan kimiawi Proses sedimentasi kimiawi diakibatkan komponen kimia berasal dari luar Masuk menembus pori-pori dan kemudian menjadi bagian dari benar Yang kedua, proses sedimentasi mekanik Proses sedimentasi mekanik adalah proses pengendapan disebabkan oleh aktivitas mekanik atau pergerakan banyak hal Penyebabnya bisa dari air, gravitasi, es, angin, atau bahkan pergerakan makhluk hidup dari manusia, tubuhan, dan hewan Yang ketiga, proses sedimentasi biologis atau organik Proses sedimentasi biologis atau diakibatkan oleh makhluk hidup Karena hancurnya berbatuan oleh tingkah laku manusia, hewan, dan tumbuhan Sesudah hancur, batuan tersebut menjadi partikel kecil dan terbawa menuju tempat baru Sehingga akan beradaptasi dengan lingkungan baru Selanjutnya, tekstur batuan sedimen Batuan sedimen dapat memiliki tekstur klastika atau non-klastika dan bisa bertekstur kristal Apa bisa bertekstur kristalin? Dikatakan bertekstur kristalin jika batuan sedimen dalam satu kelompok kompak dan bersama-sama terjadi rekristalisasi atau proses pengkristalan kembali Apa yang dimaksud dengan batuan sedimen bertekstur klastik dan non-klastik? Batuan sedimen dengan tekstur klastik adalah batuan yang dibentuk dari penghancuran batuan lain Kecahan tersebut kemudian dibawa menuju tempat lain dan terdeposisi atau terbiasa dengan lingkungan sampai pada tahan diagenesa Batuan sedimen bertekstur non-klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimia Baik larutan ataupun aktivitas otak Selanjutnya, jenis-jenis batuan sedimen Yang pertama, batuan konglomerat Batuan ini terdairi dari material kreikil gulat, batu-batu, dan pasir Yang terikat satu sama lain adalah batu konglomerat Pada konglomerat disusun dari bahan-bahan yang terlepas karena pengaruh gaya berat batuk Kemudian, bahan tersebut memadat dan saling terikat Batuan ini berfungsi untuk bahan pendukung bangunan Yang kedua, batuan pasir Batuan pasir terdiri atas susunan butiran-butiran pasir Biasanya batu pasir berwarna merah, kuning, atau abu-abu Batu ini terbuat dari bahan-bahan lepas dikarenakan padatnya gaya berat Sehingga satu partikel dengan yang lain sering terikat Batu pasir biasa dipakai untuk material penyusun kaca atau gelas Dan dapat digunakan sebagai konstruksi bangunan Selanjutnya, batuan serpi Batu serpi terbuat dari bahan yang halus dan lepas Disebabkan karena gaya berat batu padat dan saling terikat satu sama lain Batu ini merupakan batu yang memiliki bau khas seperti tanah liat Dan memiliki butiran halus serta memiliki warna beragam Ada warna abu-abu, hitam, hijau, merah, dan kuning Batu ini biasa digunakan untuk bahan bangunan Selanjutnya, batuan gamping Batuan gamping adalah batu dengan bentuk sedikit lunak dengan warna putih Bercampur abu-abu Disebut dengan batuan gamping Batu ini mampu membentuk gas karbon dioksida Jika mendapat sedikit tetesan asam Batu gamping tersusur dari cangkang binatang lunak Yang sudah mati seperti kerang, siput, dan binatang laut lainnya Batu gamping biasa digunakan sebagai bahan baku semen Selanjutnya, stalaktif dan stalagmik Endapan-endapan pada gua yang berwarna-warni Mulai dari coklat, krem kuning, atau putih Disebut dengan stalaktif dan stalagmik Keduanya terbentuk dari larutan air yang turun ke gua Yang berasal dari tetesan atap gua menuju dasarnya Air yang menetes tersebut memiliki kandungan kapur Semakin lama membeku dan menumpuk menjadi batuan kapur Selanjutnya, batuan breksi Batuan breksi terdiri dari batuan yang terpecah menjadi beberapa bagian Dan kemudian menjadi satu Pecahan tersebut berasal dari letusan gunung berapi Batu breksi juga terbentuk dari elemen yang dilemparkan ke udara dalam jarak tinggi Lalu akhirnya mengalami pengendapan di suatu tempat Fungsi batu breksi ini adalah sebagai bahan kerajinan dan juga bangunan Selanjutnya, batu lempung Warna dari batu lempung biasanya berwarna keemasan Coklat, abu-abu, atau merah Batu lempung terbuat dari proses pelakukan batuan beku Yang membentuk material lempung di sekitar batuan induk Lalu, batu induk akan masuk dalam proses pengundakan dan menjadi batu lempung Batu lempung ini biasa digunakan sebagai bahan dari kerajinan Sekian dan terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh